Halo, Assalamualaikum Hari ini saya ingin menjelaskan tentang peringkat dinasa kenapa harus naik peringkat biar penghasilannya bertambah, karena semakin tinggi peringkat kita, semakin banyak penghasilan yang didapatkan, pertama dari kit B ini adalah kit B, waktu kita mendaftar, kita mendapatkan kit B, jadi materinya ada di dalam sini, di marketing plan, oke, kita mulai saja ini dia, ini namanya buku marketing plan, jadi materinya ada di sini kita baca pertama 10 macam penghasilan dinasa, yang pertama laba ecer, laba ecer itu dimulai dari 20 sampai dengan 100% terus yang kedua, ada rabat pengembangan, ketiga ada rabat karir, empat ada rabat kepemimpinan, kelima ada ada rabat breakaway, terus ada rabat royalty diamond director, ada royalty executive diamond director, ada royalty double diamond director, ada royalty juga crown diamond director, terus yang terakhir ada royalty tahunan, jadi 10 macam penghasilan ada di nasa ya, ada di dalam buku marketing plan pertama kita bahas peringkat pertama dulu, peringkat di nasa ada 10 peringkat yang pertama adalah distributor, yang kedua manager, yang ketiga silver manager, yang keempat gold manager, yang kelima pearl manager, terus yang keenam emerald emerald manager, ketujuh double diamond, kedelapan executive double executive diamond director kesembilan double diamond director, terus yang terakhir adalah crown diamond director, keuntungan dari bisnis nasa, yaitu tuponya yang sangat mudah, yaitu hanya 100 pv walaupun itu dari awal ya dari awal kita gabung dari peringkat distributor ke peringkat dan peringkat manager tutup poinnya hanya 50 pv, sedangkan peringkat dari silver manager, sampai peringkat tertinggi crown diamond director, tutup poinnya hanya 100 pv jadi itulah keunggulan dari salah satu keunggulan dari bisnis nasa pertama kita bahas distributor dulu ya untuk peringkat distributor atau peringkat yang pertama peringkat distributor adalah mencapai mulai dari nol ya mulai dari kita gabung nasa terus mencapai pv 400 4999 caranya bagaimana pertama kali kita daftar kita belanja misal di bulan pertama kita mendaftar kita belanja 50 pv terus di bulan selanjutnya kita belanja lagi 100 pv itu diakumulasi diakumulasi berarti di bulan kedua sudah mencapai 150 lanjut di bulan ketiga 100 pv lagi berarti ditetap diakumulasi berarti sudah 250 itu akan diakumulasi terus-terus sampai sejumlah 4999 pv maka kita masih masuk di peringkat distributor sedangkan saat pv kita mencapai 5000 maka kita akan masuk di peringkat yang kedua atau peringkat manajer ya peringkat manajer mencapai akumulasi pv minimal 5000 pv selama menjadi mitra nasa keuntungan dari naik peringkat manajer yaitu pertama kalau kita masih di peringkat distributor keuntungan yang kita dapatkan atau penghasilan yang kita dapatkan masih pengembangan atau 32% sedangkan kita naik peringkat manajer sudah mendapatkan dua macam penghasilan yaitu pengembangan 32% dan karir 20% selanjutnya kita naik ke peringkat yang ketiga yaitu silver manajer cara untuk naik peringkat ke silver manajer pertama mencetak dua kaki dengan satu kaki memiliki peringkat silver manajer dan satu kaki memiliki peringkat manajer jadi untuk menaikkan menaik untuk naik peringkat ke silver manajer syarat pertama ya syarat pertama dua kaki yang satu silver manajer terus yang satunya manajer otomatis kita juga menjadi silver manajer terus syarat yang kedua mencetak tiga kaki yang masing-masing peringkat manajer jadi jika kita mempunyai front line down line ke bawah yang mempunyai peringkat manajer satu dua tiga maka otomatis kita akan menjadi silver manajer terus yang ketiga syarat ketiga jadi ini bisa dipilih caranya bisa syarat pertama syarat kedua atau syarat ketiga yang ketiga mempunyai omset lima ribu tapi syaratnya harus mempunyai dua kaki yang seribu seribu jadi misal kita mempunyai tiga kaki ini wajib seribu terus dua orang wajib seribu jadi disini seribu tambah disini seribu menjadi dua ribu dan total keseluruhannya adalah lima ribu baru kita bisa naik ke peringkat silver manajer oke kita masuk ke peringkat keempat yaitu gold manajer syarat pencapaiannya yang pertama mencetak dua kaki dengan satu kaki peringkat gold manajer dan satu kaki yang lain memiliki peringkat silver manajer jadi mempunyai dua kaki dua kaki satu kaki gold manajer dan satu kaki silver manajer maka otomatis kita akan mencapai peringkat gold manajer untuk cara yang kedua mencetak tiga kaki masing-masing memiliki peringkat silver manajer jadi tiga ya tiga silver manajer kita otomatis menjadi gold manajer terus syarat yang ketiga mencetak enam kaki masing-masing peringkat manajer enam ya jika kita mempunyai enam kaki dengan peringkat manajer otomatis kita juga akan naik ke peringkat gold manajer terus dia mempunyai syarat yang keempat cara yang keempat mempunyai omset sepuluh ribu tapi syaratnya dua kaki yang minimal dua ribu pv dalam satu bulan bukan akumulasi ya setelah naik ke silver manajer dari ya dari silver manajer dan seterusnya itu dalam satu bulan bukan lagi akumulasi terus kita masuk ke peringkat yang kelima yaitu pearl manajer syaratnya mencetak dua kaki dengan satu kaki memiliki peringkat pearl manajer dan yang satunya lagi memiliki peringkat gold manajer terus syarat yang kedua mencetak tiga kaki masing-masing peringkat gold manajer syarat yang ketiga mencetak enam kaki masing-masing peringkat silver manajer jadi kalau kita mempunyai enam orang yang silver manajer otomatis kita akan naik ke peringkat pearl manajer lanjut yang keempat jadi empat syarat juga ya untuk pearl manajer ini dengan cara omset yaitu mempunyai omset 20.000 PV dalam satu grup dalam satu bulan tapi syaratnya mempunyai lagi dua orang yang minimal 5.000-5.000 jadi syarat untuk pearl manajer 20.000 tapi dua orang harus 5.000 dulu 5.001 5.002 dan seluruhnya menjadi 20.000 PV kita masuk ke peringkat ke enam yaitu emerald manager caranya yang pertama mempunyai mencetak tiga kaki masing-masing memiliki peringkat pearl manajer mempunyai tiga pearl manajer maka kita otomatis menjadi seorang emerald manager syarat yang kedua mencapai empat kaki dengan peringkat gold manajer jadi empat gold manajer kita akan menjadi emerald manajer terus lanjut syarat yang ke enam mempunyai tiga kaki masing-masing mencapai omset 10.000 dalam satu bulan lanjut ke peringkat ketujuh yaitu diamond director syaratnya tiga macam mencetak tiga kaki yang masing-masing memiliki peringkat emerald manajer yang kedua mencetak empat kaki yang memiliki peringkat pearl manajer dan mencetak lima kaki masing-masing memiliki peringkat gold manajer kelebihan dari diamond director yaitu kita sudah mendapatkan semua jenis penghasilan yang pertama rabat pengembangan 32% rabat karir 20% rabat kepemimpinan 21% rabat breakaway 3% rabat kualifikasi 3,5% dan juga sudah mendapatkan royalti tahunan 3,5% jadi posisi yang aman posisi yang sangat enak itu di DD atau diamond director syaratnya sangat mudah hanya tutup poin 100 PV ingat ditanamkan dalam pikiran kita harus tutup poin 100 PV terus kita lanjut di peringkat ke-8 yaitu executive diamond director caranya ada empat cara yang pertama mencetak kaki 3 kaki masing-masing di diamond director yang kedua mencetak 4 kaki dengan peringkat emerald manager yang ketiga mencetak 5 kaki dengan peringkat pearl manager terus yang keenam mencetak 6 kaki dengan peringkat gold manager oke masuk ke peringkat ke-9 jadi tadi mulai dari diamond ya mulai dari diamond kita sudah memiliki penghasilan memiliki penghasilan rabat 10 macam penghasilan sudah kita dapatkan terus harap ke-9 peringkat ke-9 yaitu double diamond director 4 cara yang pertama 3 kaki masing-masing executive diamond director yang kedua 4 kaki masing-masing peringkat diamond director yang ketiga mencetak 5 kaki masing-masing peringkat emerald manager terus yang ke-4 mencetak 6 kaki masing-masing memiliki peringkat apple manager terakhir peringkat ke-10 atau peringkat teratas dinasa yaitu crown diamond director syaratnya 4 cara yang pertama mencetak 3 kaki dengan double diamond director mencetak 4 kaki dengan peringkat executive diamond director terus yang ke-3 mencetak 5 kaki masing-masing memiliki peringkat diamond director yang terakhir adalah mencetak 6 kaki masing-masing memiliki peringkat emerald manager jadi jika kita ingin berada di posisi aman posisi sangat mudah untuk mendapatkan untuk mempermudah naik peringkat kita harus mencari atau melebar melebar dan terus melebar harus memiliki minimal 6 atau 9 front line yang aktif jadi kalau masih 2 atau 3 dicari terus sampai menemukan 6 atau minimal 9 orang kaki kita yang aktif biar saat kita ingin naik peringkat sangat mudah sangat gampang jika mereka juga menduplikasi cara kita sampai sini saya akhiri jangan lupa like and subscribe dulu channel saya dari Nita Febriani wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati